Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus perhatikan posisi duduk kita yang benar. Posisi duduk yang benar yaitu badan kita tegak, punggung kita juga harus tegak. Badan kita tegak, lalu posisi kepala kita jangan terlalu dekat dengan meja ataupun buku. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, dan harus selalu diingat ya. Hari ini kita akan belajar menulis ya. Nah, pertama kita menulis buku cetak ya, lalu sebelum itu kita sediakan buku cetak bahasa Indonesia, pensil, dan penghapus. Sudah, kalau sudah kita buka ke halaman 31. Sudah, yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar menulis kukata. Ka, ki, ku, ke, ko. Yuk, ikuti buku guru ya, sama-sama kita membacanya. Ki, a, ka, ka. Ki, i, ki, ki. Ki, u, ku, ku. Ki, e, ke, ke. Ki, o, ko, ko. Nah, selanjutnya kita ambil pensil. Kita akan menuliskannya ya, suku kata. Ka, ki, ku, ke, ko. Oke, nah ingat kita mulai di garis kedua ya. Di garis biru ini, sesuai dengan garis putus-putusnya ya. Yuk kita mulai, kita tulis ki ya, huruf ki. Ki, a, ka, ka. Selanjutnya, ki, i, ki, ki. Lalu, ki, u, ku, ku. Lagi, ki. Ki, e, ke, ke. Selanjutnya yang terakhir. Ki, o, ko, ko. Oke, nah sudah selesai. Anak-anak, tulis yang rapi ya. Oke, nah kalau sudah selanjutnya. Dia kan buku menulis pensil dan penghapus. Sudah, kalau sudah kita dengarkan penjelasan dari ibu guru. Anak-anak, hari ini kita akan menulis suku kata ga, ki, ku, ke, go. Kita mulai dari ki, a, ka. Pertama-tama kita tulis ki. Kemudian a. Ka. Kemudian ki, i, ki. Pertama-tama kita tulis ki. Kemudian i, kemudian i. Yang di samping. Ki, u, ku. Kita tulis ki. Kemudian u. Ku. Kemudian yang ki, e, ke. Kita tulis ki. Kemudian e, ke. Yang di samping. Ki, o, ko. Kita tulis ki. Kemudian o. Sisanya anak-anak kerjakan di rumah ya. Anak-anak, kalau tulis seperti ini, salah ya anak-anak? A, i, u, e, o. Tidak boleh. Di bawah ki ya. Harusnya di atas. Yang ini salah ya anak-anak? Harusnya seperti ini. A-nya di atas. Tidak boleh lewat perutnya ki. Ini baru betul. Jangan lupa kerjakan tugas di rumah ya. Semangat! Terima kasih. Terima kasih.